Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Saya kira HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Ini sudah jadi biang provokator, biang gibah, biang fitnah, biang kebencian, biang ho Jadi sudah pantas kiranya HMI ini dibubarkan Karena mereka jelas ingin bikin kaos negara ini di tengah masalah pandemi COVID-19 Dari beberapa data yang saya ketahui HMI ini memang sudah terpapar kaum radikal Sudah terpapar kaum khilafah Sudah terpapar paham khilafah Memang dari dulu juga seperti itu bro HMI ini diisi oleh orang-orang HTI, orang EPI, orang PKS Bahkan HMI ini sudah terpapar menjadi anjing-anjing politik para mafia politik Itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa disangka Pergerakannya dalam setiap demo Mereka ikut, mereka terlibat Mereka ikut berkecintrum Inilah manusia-manusia bodoh dan zolim Mahasiswa-mahasiswa bodoh yang zolim Yang lebih mementilkan emosi Yang lebih mementingkan duit Daripada logika berfikir Mereka lebih banyak menyumbangkan keributan Menyumbangkan kekisruhan Menyumbangkan kebencian Menyumbangkan provokasi Daripada menyumbangkan solusi Agar rakyat bisa terbebas dari COVID-19 Agar rakyat bisa terbebas dari kemiskinan Agar rakyat bisa bebas dari penderitaan Agar rakyat bisa bebas dari tidak punya duit Dan lain sebagainya Masih muda saja sudah kayak gini Masih mahasiswa saja sudah kayak gini Menjadi anjing-anjing politik Para mafia politik Terpapar hilapah Bukan solusi yang dikeluarkan Malah kebencian yang dikeluarkan Melalui demo-demo Yang akan mereka rencanakan Saya kira sekarang kita ini sudah masuk ke dalam PPKM Dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 9 Agustus Jadi Saya mohon kepada petugas PPKM Khususnya pemerintah Untuk segera Mempersiapkan Jika nanti sewaktu-waktu ada pelanggaran PPKM dan Prokes oleh para pendemo ini Dan kalau bisa langsung Obrak ablik saja markas HMI Yang ada di Jakarta dan yang ada di seluruh Indonesia Bubarkan HMI Cabut Surat izinnya kalau perlu tanggal Otak-otak Orang-orang yang memang sudah sangat berbahaya Bagi keutuhan bangsa Indonesia Ini bukan mahasiswa Ini namanya mahasetan Maha iblis Maha binatang Memang kelakuannya sudah kayak setan Kayak iblis Kayak binatang Tidak boleh dibiarkan karena berbahaya Mereka akan menulakan virus-virus kebencian Virus-virus gibah Virus-virus pitnah Virus-virus hok Yang berbahaya Karena sedikit banyak Akan banyak rakyat Indonesia yang terpapar Terinfeksi Kalau rakyat sudah terinfeksi Bahaya Bahaya Mungkin Penggulingan Jokowi Pelangsiran Jokowi Akan terjadi di tengah jalan Oleh karena itu saya harap pada Seluruh rakyat Indonesia Dalam situasi Covid-19 ini mari kita bersabar Kata Allah Hei orang-orang yang beriman Ista'inu disabri wassalah Jadi kena sabar dan sulat ini Sebagai penolongmu Inna Allah mahasabirin Karena Allah beserta orang-orang yang sabar Menangani masalah Covid ini Maju kena Munur kena Dengan kata lain Serempah salah Tapi Dari kedua yang sama-sama penting ini Yang mungkin Pemerintah punya pemikiran lain Bahwa kesehatan lebih penting Meskipun ekonomi juga Cukup penting Mustahil Ekonomi bisa terwujud Jika kesehatan Tidak terwujud lebih dahulu Oke tetap sabar mas bro Kita dukung terus pemerintah Dan kita lawan para pendemo Yang ingin bikin keos negara ini Walaikum warahmatullahi wabarakatuh